Siapakah Unsong? Hai Sobat Hosin, kali ini Hosin akan membahas kelanjutan di drama Queen of Tears. Guys, entah apa yang ada dalam pikiran Unsong, ia berniat menyabut taser reparasi pemulihan data atas penemuan kartu nama yang ditinggal Yunwo. Dan karena ulanya, tampak toko itu ditutup sewaktu Yunwo mendatanginya. Tak sampai di situ, Unsong juga pernah menyabut taser detektif yang disewa oleh Bonjai, yaitu bibik dari Hai In. Dan guys, di sini juga Unsong memanipulasi data Sulhee agar buruk di mata Bonjai. Kemungkinan Unsong memanipulasi data Sulhee karena ia menganggap Sulhee bisa menghalangi niat jahatnya kepada keluarga Hong. Di sini rumah ketua Hong yang dipasang penyadap, Sulhee lah yang menemukan dan lagi-lagi membongkar semuanya. Sulhee bilang kalau mereka semua telah diawasi oleh seseorang. Berikutnya, kenapa Sulhee memukul Bonjai itu karena Sulhee yang tampak menahan sekian lama atas kelakuan Bonjai dan saat itulah ia membalasnya. Di sini tampaknya data yang ditemukan Bonjai data Sunyung yang mempunyai kemiripan dengan Unsong. Kemungkinan Sunyung melahirkan bayi saat di penjara sebelum meninggal itu adalah Unsong yang sekarang datang untuk membalas dendam karena telah menelan-lantarkan ibunya oleh kakeknya. Nah, berhasilkah Unsong balas dendam? Kita tunggu ya di full episodenya tayang. Nah, itu yang bisa usahin bagikan. Jangan lupa ya komen di kolom komentar. Kamsahamnida, bye-bye. Terima kasih telah menonton!